Di Jogja dan pada umumnya Taman Bacaan Masyarakat maupun Perpustakaan Sekolah itu keluhannya sama, mengeluhkan terbatasnya buku untuk anak-anak. Kalau dulu saya lihat perpustakaannya kotor, terus memang suasananya tidak menyenangkan sekali. Jangankan anak-anak yang nyaman, kita sendiri yang sebenarnya tugas di sini juga tidak nyaman ada di sini. Pada tahun 2014, Room Tourist dan Provinsi Education mengadakan gap analisis di pasar di Panerbit, dan kami mendapati bahwa hanya 5 hingga 20 persen saja buku yang ada di pasar untuk membaca pemula. Dari situ, Room Tourist datang membuat program ini dan menginisiasi program ini untuk mengembangkan buku anak yang berkualitas, yang sesuai untuk jenjang baca mereka, yaitu di jenjang 1, 2, 3. Sekurang, Room Tourist dan Republikan berkualitas di 9 negara ini, mempunyai pelanggan teknologi, pelanggan support untuk beberapa negara untuk menyebabkan kemahiran di sekitaran. Sementara, Room Tourist focuses tentang penerbit, untuk membuat sebuah kemudian sebuah kemudian sebuah kemudian sebuah kemudian sebuah kemudian sebuah kemudian. dan kita melihat keadaan gender iniquilitas dalam program pendidikan kita melalui program pendidikan kita. Dan suasana perpustakaan jadi rame kan, sebagaimana mestinya memang perpustakaan harus dikunjungi sama anak-anak dan di hidung-hidungnya. Saya suka membaca buku-buku baru di perpustakaan, karena bukunya bagus, berwarna-warni, gambarnya menarik. Buku-buku dari profisi education kan bagus ya, banyak gambarnya, sedikit tulisannya, dan itu membuat anak bisa mengeksplorasi, tidak hanya belajar membaca di awal, tetapi juga membaca gambar. Di Room Read, kami percaya bahwa dunia memulai dengan anak-anak. Jadi misi kami adalah membuat lebih banyak anak-anak edukasi. Dan melakukan itu, kami harap mereka akan berkontribusi untuk mengubah dunia dan membuatnya tempat yang lebih baik. Harapan saya perpustakaan SD No. 2 Belok agar tetap bersih, nyaman, dan koleksi buku-bukunya juga ditambah. Buku tidak seharusnya mengintimidasi, tapi buku adalah hal yang sangat menyenangkan. Seperti apa yang dikatakan oleh Roald Dolf, that book shouldn't be daunting. Book should be fun and exciting. Sub indo by broth3rmax